Shalom saudara selamat pagi, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa bahkan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun semua karena anugerah Tuhan. Mari kita tetap mau bersuka cita dan membawa pujian penyembahan kita dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur pagi hari ini sebab itulah yang dikendaki oleh Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan penyembahan kepada Tuhan bahkan mempersiapkan hati dan hidup sepanjang hari ini dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam kami beristirahat. Tuhan membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun kami bersyukur Bapak. Tidak ada yang lain yang bisa kami panjatkan selain ucapan syukur. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari bawa ucapan syukurmu pada Tuhan sodara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerahmu, buat rahmat kebaikanmu dalam hidup kami. Yesus, hanya syukur yang kami naikkan atas anugerahmu, atas rahmatmu. Terima kasih Tuhan, mari naikkan syukurmu sodara. Glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, lebih lagi bawa ucapan syukurmu. Kau mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih Bapak buat rahmatmu. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan Bahkan hari yang baru kami masih bisa melihat matahari di hari ini Semuakan anugerahmu Bapak Terima kasih Tuhan kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Haleluya Kami bersyukur Naikkan syukurmu pada Tuhan Syukur Ku berikan syukurku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur Ku berikan syukurku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur Ku berterima kasih Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku Syukur Ku berterima kasih Buat anugerah kasihmu bagiku Terima kasih Terima kasih buat anugerahmu Terima kasih buat rahmatmu Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan yang ajaib Tuhan yang besar Tuhan yang besar Sumber segala hikmat kami Engkau sumber pengetahuan Engkau sumber segala kalanya Bapak Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Iya sodara Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Semua karena anugerah Tuhan Dan hari ini kita mau mengahami firman Tuhan Biarlah Tuhan berbicara buat setiap kita Supaya kita lebih mengerti lagi Apa yang Tuhan mau Untuk kita lakukan di hari-hari ini sodara ya Baik kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima Efesus pasal yang kelima ayat yang ke enam belas sodara mulai Efesus pasal lima ayat yang ke enam belas disini dikatakan sodara firman Tuhan berkata demikian Dan pergunakanlah waktu yang ke enam belas Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Ayat yang ke tujuh belas sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Firman ini berkata Dan pergunakanlah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Saudara yang terkasih dengan menyebutkan hari-hari masa ini sebagai hari-hari yang jahat Rasul Paulus sedang menyampaikan Saya akan menyampaikan satu hal yang urgent Sesuatu yang penting bagi setiap kita Ini sangat urgent Sesuatu yang sedang terjadi Rasul Paulus sedang merasakan Berkenaan dengan banyaknya kejahatan yang timbul Apalagi dengan zaman kita sekarang Kita semua memerlukan rasa Satu rasa urgency Yaitu satu keharusan Satu hal yang mendesak kita Untuk kita bisa hidup dengan berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit Ya dan kita diminta menghadapi keadaan perubahan zaman Hari-hari di akhir zaman ini Firman Tuhan berkatakan datang masa yang sukar Orang mencintai diri dan rasanya kita mudah terbucuk Untuk mendapatkan keuntungan atau hal-hal yang Bahkan menentang firman Tuhan Di saat keadaan dunia berubah Semua berubah Ya maka kita terus dipaksa Untuk hidup sesuai standar Tuhan Ayat ini berkata Kita ada di hari-hari yang jahat Karena itu pergunakanlah waktu yang ada Ya Pergunakanlah waktu Saudara ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kembali di hidup ini Yaitu apa? Waktu Waktu itu terus berputar Ya satu hari 24 jam Ya satu jam ada 60 menit Ya dan dalam satu menit ada 60 detik Itu tidak akan pernah bisa kembali Waktu sekarang ini pagi hari ini Besok pagi hari lagi Tapi beda sama yang hari ini Mengapa firman Tuhan berkata Ya pergunakanlah waktu yang ada Ya Jangan menyanyiakan setiap menit dari hidup kita Untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan Dengan kata lain Jangan membuang percuma Waktu dan hari Setiap hari kita bangun Mari kita bertanya pada diri kita Apa yang sudah aku lakukan hari ini yang berdampak bagi orang lain Apa yang sudah aku lakukan di satu hari ini yang berdampak bagi kerajaan Allah Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Ya karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali Ya semua yang sudah lalu Ya berlalu begitu saja Mari kita menghitung hari-hari hidup kita Ya mungkin hari ini saudara umur berapa Ya 40 tahun 50 tahun 60 tahun Selama kita hidup di usia itu Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan Ya atau lebih banyak waktu hidup kita yang kita lakukan di dalam kecemaran Dan kita mengikuti keinginan-keinginan dan hawa nafsu duniawi Mari kita mempergunakan waktu yang ada saudara Karena hari-hari ini jahat kata firman Tuhan Ya mengapa kita harus memperhitungkan setiap waktu Ada begitu banyak orang yang terus menyianyiakan Ya semua manusia pengen hari ini cepat berlalu aja Ya biar cepat besok Tapi kalau bicara kiamat sudah dekat tidak ada yang mau Ya tapi pengennya hari ini berlalu ganti besok gitu ya Tapi kalau dibilang sudah mau kiamat ya semua tidak mau Saya bingung manusia pada senang tinggal di dunia Ya kita yang sudah ada dalam Tuhan Ya jangan terpesona dengan dunia ini Mari kita terus persiapkan hidup kita mencapai perkenanan Tuhan Jangan tergoda dengan keindahan dunia Ya jangan tergoda dengan hawa nafsu duniawi Mari kita hanya mau terkagum-kagum dengan Tuhan saja hari-hari ini Perhitungkan setiap hari yang engkau lalui Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan Dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuaskan keinginan diri Mulai dari start pagi ini jam 5 pagi kita bangun Ya mari kita mulai menghitung sepanjang hari ini Mari kita mau berjaga-jaga saudara Ya makanya ada firman Tuhan yang berkata Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari sedemikian Agar kami memperoleh hati yang bijaksana Karena setiap menit itu berarti bagi kita Setiap detik itu berarti Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Ayat 17 Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti ganda Tuhan Bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita Dengan cara mari kita coba pahami ganda Tuhan di hidup ini Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak bisa baca Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak sekolah Tapi orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan Ya apa yang bagaimana kita mengisi hari-hari dan waktu-waktu hidup kita Janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita Ya bahkan dari setiap persoalan yang kita hadapi Tuhan punya maksud Dari setiap persoalan yang sedang saudara hadapi itu Tuhan punya kehendak Bagian kita adalah mempergunakan waktu kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan banyaklah bergaul dengan firman Bergaul dengan Tuhan di dalam doa pujian penyembahan Baca Alkitab Kenapa saudara? Karena Alkitab ini adalah isi hati Tuhan Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di hati Tuhan dengan cara engkau bergaul dengan firman Bagaimana engkau bisa tahu kehendak Tuhan dari hidup dan atas setiap persoalan hidupmu Ya cari tahu dalam firman Tuhan Pergunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Jangan habiskan waktumu hari ini untuk bergosip Jangan habiskan waktumu untuk kepahitan Jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak penting Jangan habiskan waktumu untuk hobi Tapi banyaklah merenung di kaki Tuhan Untuk bisa memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidupku Di waktu-waktu hidup yang sudah Tuhan beri Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun Kalau kuat Tapi selebihnya itu kebanggaannya adalah sakit penyakit dan penderitaan Mari kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini singkat Tidak ada banyak waktu lagi bagi kita untuk bermain-main dengan kehendak Tuhan Ayo cari tahu kehendak Tuhan Mungkin engkau sudah mengalami persoalan Engkau sudah mengalami masalah Engkau sudah dibentuk oleh anakmu, oleh orang tua, oleh siapa Mari kita mengerti gendak Tuhan Apa dibalik semua itu Firman Tuhan berkata Ya jangan bodoh Coba mengerti gendak Tuhan Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Biar kita terus mau berkata kami mau Tuhan Untuk terus ada dalam hadiratmu Menghitung setiap hari kami dengan bijaksana Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari kami Supaya kami beroleh hati yang bijaksana Ajar kami Bapak Ajar kami Bapak Untuk kami mengerti rencana dan kehendakmu Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami Agar kami Bapak Beroleh hati bijaksana Ajar kami Bapak Ajar kami Bapak Hidup dalam jalan Hidup dalam jalanmu Agar semua rencana Agar semua rencanamu Dikenapi Sekali lagi Ajar Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Menghitung hari-hari Agar kami Agar kami Beroleh hati Bijaksana Ajar kami Bapak Ajar kami Bapak Ajar kami Bapak Hidup dalam jalan Hidup dalam jalanmu Hidup dalam jalanmu Agar semua rencana Agar semua rencanamu Dikenapi Pujian ini berkata saudara Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari kami Agar kami memperoleh Hati yang bijaksana Ajar kami Ajar kami Tuhan Ajar kami Ajar kami Ajar kami Ajar kami Rencanamu Mulia Namamu Tuhan Ajar kami 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 buat hari yang engkau beri, kami mau memulai dengan suka cita damai sejahtera, kami mau mempergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat, jagai langkah hidup kami sepanjang hari ini, di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan dijauhkan dari segala kekhawatiran ketakutan, kecemasan amarah, kebencian, dendam kenajisan, percabulan kami tolak semuanya dalam nama Yesus, jagai kami dalam kekudusanmu Tuhan, bahkan anak-anakmu yang setia berdoa bahkan pagi hari ini, mereka meluangkan waktu untuk mencari Tuhan dan kehendakmu, mereka yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan kami terus lepaskan berkat atas Indonesia shalom Indonesia, damai sejahtera turun buat Indonesia dan kota-kota kami, damai sejahtera Kristus turun atas pulau-pulau, atas keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami kesehatan kami, keuangan kami diberkati oleh Tuhan kami menjadi orang-orang yang bersuka cita apapun keadaan di sekeliling kami kami tetap kuat karena Tuhan menopang kami, mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu diberkati pekerjaanmu diberkati kehidupanmu Tuhan menyertai engkau bahkan dia melimpahkan anugerahnya atas hidupmu Bapak kami yang ada di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rohol Kudus menyertai hidupmu hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali namamu tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Yesus yang diberkati katakan bersama amin Tuhan memberkati dan selamat pagi Shalom Sampai jumpa